Intro Mana C, Tuan dan Puan semua, Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu ini berhasil mengamankan pengedar sabu jenis, pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Indragiri Hulu iya dan tentunya C, Tuan dan Puan mengamankan sabu ini seberat 9,87 gram dan juga sejumlah alat bukti lainnya berupa plastik kemasan kecil Macam mana liputannya? Kita tengok bersama Inilah YE pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang berhasil ditangkap tim opsional Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu pada Senin malam sekitar pukul 00.30 WIB dini hari YE ditangkap polisi saat berada di desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Inhu Dagi tangan pelaku, tim opsional Satu Narkoba Polres Indragiri Hulu juga mengamankan bahan bukti sabu sebegat 9,87 gram dan plastik klip ukuran kecil yang diduga akan digunakan pelaku sebagai tempat kemasan sabu yang akan diedarkan Kasat Narkoba Polres Indragiri Hulu, Ibtu Adam Effendi Kasat Narkoba Polres Indragiri Hulu, Ibtu Adam Effendi menyebutkan tetangkap pelaku pengedar narkoba jenis sabu ini tidak terlepas dari laporan masyarakat yang terganggu akibat maharaknya peredaran barang haram ini di lingkungannya Terima kasih dapat kami sampaikan bahwa benar ada tim opsional yang menangkap tadi malam inisial YE dimana di wilayah Posek Seberida, wilayah hukum Posek Seberida tadi malam sekitar pukul 00.30 WIB tempatnya di desa Bulurampai yang diamankan jenis sabu-sabu seberat 9,87 gram kami terapkan pasar yang kami sangkakan kepada tersangka yaitu pasar 114 ayat 2 junto pasar 112 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun tim opsional sat narkoba Polres Inhu terus melakukan pengembangan terhadap pelaku yang diduga kuat masih ada beberapa oknum lain terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Inhu Donyeka Putra melaporkan